Saat ini kami berada di Gorontalo, ini kediaman Bapak Uskup Emeritus Mons. Mikael Angkur, OFM, Uskup Emeritus Bogor. Ini di sini ada biara, dan di belakang kami ada kapel saat ini. Kami mau bincang-bincang dengan Bapak Uskup sedikit tentang dalam rangka menyongsung 150 tahun kongregasi DESI ada di dunia. Boleh ya Bapak Uskup ya? Iya. Baik, jadi di sini saya mau bertanya sedikit ke Bapak Uskup ya. Jadi dalam spiritualitas DESI, pasti Bapak Uskup tahu banyak karena Bapak Uskup juga membantu kami dalam menulis konstitusi kongregasi. Dikatakan bahwa suster DESI menolong di mana tidak ada yang menolong. Bagaimana menurut pendapat Bapak Uskup, apakah para suster DESI sudah menjalankannya dalam pelayanan sehari-hari? Baik, terima kasih atas kedatangan kalian ke sini, ke tempat kediaman saya. Benar bahwa saya terlibat dalam menyusun ulang panggaran dasar dan konstitusi DESI beberapa tahun yang lalu. mengenai pasal yang menulis tentang DESI menolong di mana tidak dia menolong, ditanyakan pada saya bagaimana pendapat Bapak Uskup. Pertama, saya mau jelaskan apa yang ditulis dalam anggaran dasar yang kemudian dijabarkan di dalam konstitusi, itu adalah sebuah cita-cita. Bukan sebuah yang sekarang harus dibuat, cita-cita itu mau ditanam sejak awal kepada anggota DESI atau suster-suster Dina Santo Yusuf, supaya mereka dalam hidupnya selalu siap menolong sesama. Ada atau tidak ada orang lain. Ya, kalau ditanyakan apakah benar DESI sekarang ini menolong di mana tidak ada yang menolong, itu bombastis. Mau menolong di mana tidak ada yang menolong, ya atau tidak? Ya, oke. Adik ini menjawab, ya saya siap menolong, itu yang dimaksudkan kalimat itu dalam konstitusi. Baik, jadi baik terekat itu siap sedia membantu di mana dibutuhkan, tapi kalimat di mana tidak ada yang menolong, maka itu merupakan alat timbang yang lebih berat. Ya. Ya. Lebih berat untuk terekat, bukan untuk perorang. Ya. Terekat yang harus menjawab. Ya, karena ini adalah spiritualitas. Misalnya, saya ingin mati bersama Kristus. Kamu tidak akan mati bersama dia, dia harus mati dulu. Sekarang dekat itu, supaya betul mau berkorban seperti Kristus. Itu jawaban saya. Jadi, saya punya, tidak ada harapan lain dari, supaya terekat ini, dan anggota-anggotanya, dijiwai dengan jiwa roh cinta kasih Yesus. Roh yang siap, menolong, dan membantu sesama. Terutama, yang membutuhkan. Ya. Baik, Bapak Oskop, terima kasih banyak untuk pencerahan bagi kami. Ya. Nah, ini kan dalam rangka kami menyongsong 150 tahun kongregasi ini. Perayaannya tahun depan, tanggal 21 Juni 2022, kami merayakan berdirinya kongregasi yang ke-150 tahun. Ya. Nah, tadi sudah ada pesan salah satu untuk kami. Apakah ada pesan lain yang pas untuk kami jalan, menurunkan dalam rangka menyongsong 150 tahun dari Bapak Oskop? Apa yang ditanyakan yang pertama, itu dirumuskan 150 tahun yang lalu. Apakah itu masih berbobot? Ya. Apakah itu dapat diwujudkan? Ya. Justru dalam rangka jubileum, jubileum berdirinya terekat 150 tahun, apa yang sebenarnya kalimat itu harus ditelitik kembali. Terutama dalam praktek. Tetapi dalam rangka 150 tahun, coba wujudkanlah kalimat itu, menolong di mana tidak ada yang menolong. Berarti ada suatu proyek khusus dari terekat atau komunitas-komunitas yang ada. Kalian bertanya tentang komunitas DSJ Labuan Dajat. Bagaimana kamu membujudkan salah satu poin menolong orang yang susah? Program apa yang dapat kamu lakukan? Kan begitu? Ya. Misalnya, salah satu kesediaan dan kesetiaan kami mendampingi pasien-pasien yang hadir di rumah sakit. Ya. Itu dicatat. Ya. Yang kedua, di situ kami menolong mereka, apapun keadaannya. Terutama membesarkan hati mereka untuk tetap hidup. Yang kedua, sebagai komunitas, kami ingin berbuat satu. Misalnya, kamu tidak punya gaji. Kamu tidak punya uang saku. Tapi barangkali, seribu perak atau lima ribu perak sebulan kumpulkan untuk kasih orang miskin. India barangkali atau keluarga yang dalam kesulitan. Buatlah satu program kecil. Disitulah kami menolong di mana tidak ada yang menolong. Ya. Kalau kita mempunyai sikap hati seperti itu, terekat itu masih akan berdiri 150 tahun lagi. Amin. Tapi tergantung dari sekarang, kalian menjalankankah spiritualitas daerikat itu atau itu omong doa. Ya. Harus dilakukan kali. Ya. Omong doa. Tetapi jadi, selera berangkat 150 tahun, supaya para suster dilatih, diarahkan, supaya kita melayani dengan hati Kristus terhadap pasien. Itu satu ya. Pasien-pasien yang ada. Jadi, yang kedua adalah membuat satu aksi mata. Dan yang ketiga, memperdalam spiritualitas. Kommerdias. Mantap sekali ya, Bapak Uskut ya. Ya, tapi apakah kamu sudah tangkap suara saya? Sudah. Ya. Jadi, itu tadi yang melayani dengan hati adalah motor rumah sakit Santo Yosep di Labung Baju. Ya. Melayani dengan hati untuk kesembuhan Anda. Ya. Jadi, persis ya, Bapak Uskut sampaikan dalam sharing pada sore hari ini. Terima kasih mau mengingatkan kami untuk memperdalam kembali spiritualitas supaya benar-benar menjiwai setiap para suster untuk menolong di mana tidak ada yang menolong. Saya mau tambah satu. Oh ya. Satu poin, satu yaitu. Tarekat itu terdiri dari satuan-satuan komunitas. Ya. Maka, spiritualitas tarekat harus mendarat pada komunitas-komunitas ini. Kalau kamu ada 30 komunitas atau 10 komunitas yang ada, maka harapan tadi supaya menolong orang yang susah bisa di 10 keempat. Ya. Lalu, tarekat hanya tadi dia menjanjikan kesetiaan kepada gereja melalui keuskupan-keuskupan di mana mereka berkarya. Dalam karya apapun yang mereka jalankan. Kesetiaan kepada gereja melalui tangan kepada usia. Komunitas itu menjalankan pesan-pesan itu dengan setiaan di setiap komunitas, maka itu yang berarti kami sudah menjalankan menolong di mana tidak ada yang menolong. supaya tahu saja bukan kita yang menolong di mana tidak ada yang menolong, itu hanya Tuhan. ibaratkan, kobarkan, kabarkan, semangat DSI! kamu sudah menjelaskan ini semangat